Nah, kalau untuk main panting, kalau untuk seperti Rafli ini ya, pemula ya kan, generasi pemula, mungkin bisa dicontohkan kali ya Pak ya, gitu Boleh, boleh pegang? Bisa ya, boleh Oke, ya, coba kita Pengen lihat gitu ya kan, katanya kan Rafli ini, kalau sudah alat musib sudah disiapkan, di depan kan semuanya sudah dicoba ya sama Rafli ini Pokoknya semua mau dicoba Nah, jadi Jadi, karena kan ini kan depannya itu agak berat mbak, kalau seharus kan seperti ini kan idealnya Posisinya ya Nah, sedikit agak gini Nah, tangan dia nanti kesini, gitu Dan ini kalau dia seperti ini, dia nggak nyampe tangannya belum, seperti ini kan Nah, nggak nyampe Jadi mau-mau-mau dia kayak gini Berarti nggak bisa ditaruh di ekornya itu ya Tapi sih sebenarnya tergantung pemain itu sendiri Tapi kalau begitu, dengan posisi yang begitu kan tetap bisa Bisa, tetap bisa Tetap bisa Coba Rafli bisa nggak? Oke, Fik, dibunyikan Fik Bisa Oh gitu Baru satu nada Reng gitu Terus, ada nggak lagu yang bisa gitu mungkin? Belum Kalau untuk Rafli ini dia baru mengenal saja Belum sampai Yang jelas dia jagonya main itu ya Kalau ini sudah Tamat saya Ya, seperti itu Kalau ini dia awal mula belajar dari ini Nah, kalau latihan tiap harinya itu Kan seminggu sekali ya kan Pak Ayah Biasanya kan Itu kan juga tidak mengganggu jadwal sekolahnya dia juga Nah, itu biasanya gimana tuh kalau latihan gitu? Ya, kita kan kebetulan latihan itu malam Karena memang kondisi para anggota kan ada yang kerja Jadi kita ambil malam seperti itu Tapi kita juga nggak terlalu malam gitu Paling maksimal jam 10 udah selesai Jadi anak-anak masih belum terlalu berat lah matanya Nah, ini kan juga pasti pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan Bina Seni Musik Panting Banjar ini juga pasti penasaran Gimana sih sebenarnya main alat musik panting gitu Untuk yang belum tahu atau yang sudah tahu gitu Gimana Pak Cinedi? Mungkin bisa dicontokkan juga Awalnya tuh gimana gitu ya kan? Ini pengalaman saya aja mbak ya Kan berbagai macam orang belajar kan dengan pengalaman masing-masing Hidup juga harus belajar dari pengalaman Betul Kalau saya sih pengalaman pertama tuh ya ketika megang ini Dikasih tahu guru saya kan Saya dulu gini Oh salah itu harus seperti ini Oh ya saya ikutin Nah, jadi beliau tuh ngajarin Tekan note ini aja dulu Untuk pertama kali Boleh ditekan? Boleh ya? Boleh Nah, jadi bunyinya jangan apa ya? Kepap kah atau apa? Nah, sepertinya Oh, itu nggak enak Jadi harus betul-betul sempurna Nah, ketika dipencet Seperti itu Sempurna dipencet Jadi tidak kepap Nah, kalau sudah kita sempurna Kita bisa melangkah selanjutnya Jadi dalam pantik ini yang saya tahu Ada minor, ada mayor Ada minor, ada mayor Nah, kalau dia minor Dia jarak antara jari yang pertama Yang kedua tuh dekat Gini Nah, kalau dia mayor Agak jauh Nah Seperti lagu 45 Dia pakai mayor Nah, kayak lagu Paris Barantai tadi Dia pakai minor Nah, seperti itu Jadi ada lagu-lagu yang memakai mayor Ada yang minor Itu yang setahu saya Nah, lagu-lagu yang dibawakan juga dalam musik panting Ini apakah lagu-lagu daerah aja? Atau juga mungkin ada lagu lain Misalnya lagu pop Atau mungkin tidak hanya lagu daerah dari banjar saja gitu Betul Untuk sementara kan kita Lebih banyak ke banjarnya Karena kan misi untuk memperkenalkan lagu-lagu banjar Cuman terkadang ada juga ketika kita kemarin pengalaman Main di acara Di acara hajatan Itu dibinta coba dong lagu dangdut Oh, bisa? Kita coba kemarin Ya, bisa sedikit-sedikit Boleh dicontohkan? Contoh seperti lagu Lagu dangdut lagu apa tuh? Menunggu misalnya Menunggumu Misalnya seperti lagu dangdut Kira lagu lagi syantik gitu Yang lagi viral itu Yang lagi ramai Gak bisa belum ya Nah Nah, seperti lagu menunggumu Seperti lagu jarang goyang Oh ya, coba-coba Coba lagu viral misalnya Seperti jarang goyang Aduh, saya gak bisa nyanyi Saya joget aja Terus lagu menunggumu tadi gimana? Nah, menunggu Terus lagu Si осis OK Terus lagu Server Sisi Rasa дерев Ternyata enak juga ya kalau lagu lain itu selain lagu daerah terus harus divariasikan dengan musik musik panting ini ternyata lebih menarik untuk lagu pop bisa diinikan juga kadang tapi tidak semua lagu kadang ada lagu yang dengan tempo yang gimana ya saya bilang dia cepet enggak lambat enggak itu kadang susah untuk dipantingkan saya pernah menemukan itu sulit ini dipantingkan lagu jarang goyang itu kan lumayan cepet juga ya gitu terus kalau untuk di kolaborasikan dengan musik panting itu gimana tuh waktu awal-awalnya kalau jarang goyang ini nadanya enak gitu modalnya tidak turun naik itu bisa jarang kayak goyang misalnya lagu contoh lagu apa lagi oke coba coba gimana kalau kereta malam oke itu tadi lagu-lagu yang bisa di kolaborasikan dengan musik musik panting ya gitu ya lagu-lagu pop itu bisa gitu ya ternyata tidak lagu daerah aja yang bisa dibawakan tetapi juga lagu-lagu pop itu juga bisa dipersembahkan untuk ini ya musik panting nah kalau apa tadi alat musik ketipung nah itu kalau untuk gendangnya sendiri itu gimana sih menyesuaikan saja dengan si musik pantingnya ini alat musik pantingnya ini atau gimana untuk gendangnya sendiri kan ini kan ketipung itu kita sih mengadopsi juga dari kawan-kawan di banjar oh pakai ketipung ternyata enak saya kirakan dulu juga awal mula musik panting ini sama babun aja gitu kan loh ternyata ketika di kolaborasi dengan ketipung bagus juga seperti itu jadi ya kita coba mainkan ketipung cuma itu tadi nada ketipung juga tidak mendableng pukulan babun itu sendiri jadi tetap harmonisasinya ada seperti itu oke baik nanti kita lanjutkan lagi obrolannya dan pemirsa tetap bersama kami di Bina Seni Usai Jedha Pariwara berikut kami akan kembali ke hadapan Anda selamat menikmati 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 iya pemirsa masih bersama kami di Bina Seni dan kembali tadi sudah kita sastikan satu persembahan lagu yaitu Baras Kuning ya Pak Junedi kita lanjutkan kembali disini nah tadi kan kalau Baras Kuning ini kayaknya musik ketipungnya itu agak berbeda ya pukulan musik ketipungnya itu itu menyesuaikan dengan lagunya ini sendiri atau memang itu warna lain gitu untuk di lagu Baras Kuning ya mungkin dua-duanya bisa boleh jadi jadi pertama menyesuaikan lagu betul menyesuaikan lagunya memang lagu Baras Kuning di aransemen lain gitu seperti itu dan kedua warna musiknya juga memang beda seperti itu jadi bukan hanya datar saja ada dinamika musiknya seperti itu terlihat jadi kalau bermain musik itu harus ada dinamikanya juga gitu ya Pak Judeni nah kita juga mungkin pengen tahu nih ya kalau bermain musik panting gitu kan nah tadi kan dalam lagu Baras Kuning kita juga pengen tahu nih prakteknya sendiri itu untuk bermain ini mungkin pelan-pelan dulu kali supaya oh iya ya itu biasanya awalnya apa dulu tuh yang mana dulu tuh yang harus di in in pertama itu kan kita ngambil nadanya dulu kalau saya pribadi sendiri kita mau ngambil dimana sih mau ngambil dari ini kan ini kan kalau saya kita pertama dari satu note ini apa satu chord ini ini di bawah ini kan ada kuncinya ini kunci G paling bawah itu G naik ke atas itu D di atasnya lagi A itu paling atas E jadi G, D, A, E oh G, D, A, E seperti biola juga kebalikannya biasanya kalau biola di biola E di atas di bawah seperti itu nah itu sekarang kita kalau seperti baras kuning kita mau main dimana mau main di D apa di G atau di D saya tadi kan mainnya di G jadi sepertinya contoh seperti kan baras kuning tadi oh ini seperti ya maaf maaf itu untuk main di baras kuning itu mainnya di senar A A nah seperti itu misalnya kita langsung ke lagu ya nah kalau ke lagu berarti di D mulanya nah bulik bangsa tumatna bulik bangsa tumatna nah jadi dia mengiringin kita bernyanyi panting ini mengiringin yang bernyanyi seperti kan bulik bangsa tumatna seperti itu itu kalau dengan si musik ketipung coba ini Rafli enak aja gitu ya mainnya gitu ya iya saya juga bisa kalau cuman gedeng-gedeng gitu aja itu semua orang bisa mbak iya betul iya betul iya 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 coba kita tahu saya dikasih tantangan disuruh main mas ketipu hahaha ahaha ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton